Selamat datang di Infokan, tempat di mana kisah-kisah luar biasa dari hewan-hewan pemberani dan manusia inspiratif akan menghangatkan hati Anda. Pada episode kali ini, kita akan mendengar kisah seorang pahlawan kecil yang tak terduga, seekor kucing yang dengan gagah berani menghadapi ancaman besar untuk melindungi keluarganya. Inilah kisah Arthur, kucing pemberani dari Queensland, Australia. Sebuah cerita yang mungkin akan membuat Anda terharu dan juga kagum pada keberanian hewan yang sering kita anggap hanya sebagai hewan peliharaan. Di sebuah rumah yang damai di Queensland, Australia, hidup seekor kucing short hair bernama Arthur. Arthur bukanlah kucing biasa, dia adalah anggota keluarga yang dicintai, selalu hadir untuk memberikan keceriaan kepada keluarganya. Pada suatu hari yang cerah, Arthur tengah bermain bersama keluarga di halaman belakang rumah. Anak-anak kecil berlarian, tawa mereka memenuhi udara, dan Arthur mengawasi dengan perhatian, seperti yang biasa dia lakukan. Namun, hari itu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Seekor ular Eastern Brown yang terkenal mematikan merayap perlahan ke arah anak-anak, mengintai dari semak-semak, siap untuk menyerang. Ular Eastern Brown atau Sodonaja Textilis adalah salah satu ular paling berbahaya di Australia, bahkan di dunia. Ular ini bertanggung jawab atas sebagian besar kematian akibat gigitan ular di Australia. Racunnya sangat mematikan, menyebabkan kelumpuhan progresif dan menghentikan pembukuan darah, sehingga luka sulit untuk sembuh. Dalam beberapa menit setelah gigitan, korban bisa pingsan dan nyawanya dalam bahaya besar. Arthur, yang merasakan ancaman itu, seketika berubah dari kucing yang bermain riang, menjadi pelindung yang siap menghadapi bahaya. Tanpa ragu, Arthur melompat ke arah ular itu, menggunakan seluruh keberanian yang dimilikinya. Pertarungan sengit pun terjadi. Arthur berhasil membunuh ular tersebut, menyelamatkan nyawa anak-anak dalam keluarganya. Namun, dalam kekacauan tersebut, tak seorang pun menyadari bahwa Arthur juga telah tergigit oleh ular berbisa itu. Arthur sempat pingsan setelah pertarungan itu. Tetapi, seolah tidak terjadi apa-apa, dia segera bangun kembali. Keluarga yang melihatnya pun merasa lega, mengira semuanya baik-baik saja. Namun, keesokan harinya, Arthur kembali pingsan dan kondisinya semakin memburuk. Keluarga segera membawanya ke rumah sakit layanan darurat hewan di Tanauha. Di sana, dokter hewan melakukan segala yang mereka bisa untuk menyelamatkan Arthur. Namun, racun dari gigitan ular itu terlalu kuat, dan gejalanya terlalu parah untuk dipulihkan. Dengan berat hati, keluarga Arthur harus mengucapkan selamat tinggal kepada pahlawan kecil mereka. Arthur telah melakukan pengorbanan yang luar biasa, memberikan nyawanya untuk menyelamatkan anak-anak yang begitu dia cintai. Keluarga yang ditinggalkan merasakan kesedihan yang mendalam. Mereka kehilangan sahabat kecil yang setia, tetapi mereka juga merasa sangat bangga karena Arthur telah menjadi pahlawan sejati. Pahlawan datang dalam berbagai bentuk dan ukuran, dan Arthur adalah bukti bahwa bahkan makhluk kecil seperti kucing bisa memiliki hati yang besar dan keberanian yang luar biasa. Kisah Arthur mengajarkan kita banyak hal. Keberanian tidak selalu datang dari mereka yang besar dan kuat. Terkadang, justru dari mereka yang kecil dan tak terduga. Arthur mengajarkan kita tentang cinta tanpa syarat dan pengorbanan yang tulus. Sebagai manusia, kita bisa belajar dari keberanian Arthur untuk selalu melindungi dan menjaga orang-orang yang kita cintai. Bahkan jika itu berarti, kita harus menghadapi bahaya besar. Jadi, saat Anda melihat hewan peliharaan Anda hari ini, ingatlah bahwa mereka bukan sekadar hewan. Mereka adalah bagian dari keluarga kita, yang dengan caranya sendiri akan selalu ada untuk melindungi dan memberikan cinta kepada kita. Hargailah setiap momen bersama mereka, karena seperti yang ditunjukkan oleh Arthur, pahlawan sejati ada di sekitar kita, kadang dalam bentuk yang tak terduga. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan kisah inspiratif ini. Jangan lupa untuk menyukai, berbagi, dan berlangganan untuk kisah-kisah luar biasa lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan ingatlah, keberanian dan cinta sejati bisa datang dari mana saja, bahkan dari makhluk kecil yang berbulu. Salam hangat dari kami, dan semoga hari Anda penuh dengan kebahagiaan dan kasih sayang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.